Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman, rumah yang nyaman semata-mata tidak hanya dinilai dari kemewahan atau mahalnya rumah tersebut Akan tetapi, rumah yang nyaman secara hakiki adalah di samping bersih dan juga dihiasi ibadah kepada Allah SWT Para penghuninya mampu melaksanakan nilai-nilai Islam dengan baik Serta interaksi sesama penghuninya berinteraksi sesuai dengan aturan Al-Quran dan Al-Hadis Apalah artinya, jika rumah yang mahal dan mewah tetapi para penghuninya sering cekcok, ribut bahkan melakukan hal-hal yang dilarang agama Islam Padahal sejatinya setiap Muslim pasti selalu berharap akan datangnya rohmat dan kasih sayang Allah SWT Dimana pun berada termasuk di rumahnya Sebagaimana diketahui oleh setiap Muslim bahwa para malaikat memiliki tugas masing-masing Ada malaikat yang berkeliling membawa rohmat Malaikat yang membawa keberkahan dan memintakan ampunan untuk para hamba Dan ternyata ada malaikat yang kadang masuk ke rumah kita Namun sahabat beriman, tahukah anda bahwa ada rumah yang tidak dikunjungi oleh malaikat? Lalu bagaimana pendangan Islam? Berikut ulasannya Namun sebelum lanjut, mari bersama tebar syiar Islam dengan klik tombol subscribe, like, and share Untuk berbagi informasi bermanfaat Amin ya robbal alamin Sahabat beriman, ternyata ada rumah yang tidak dikunjungi oleh para malaikat Yaitu rumah yang didalamnya terdapat gambar-gambar atau patung-patung mahluk bernyawa dan anjing Dari Abu Toha al-Ansyari radiyallahu'an Ia berkata, aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda Malaikat tidak akan masuk ke rumah yang didalamnya ada anjing dan patung-patung Hadis riwayat muslim Dalam riwayat lain juga disebutkan Malaikat tidak masuk ke rumah yang didalamnya ada gambar-gambar mahluk bernyawa Hadis riwayat muslim Imam An-Nawawi as-Syafi'i rahimahullah berkata dalam syarah sahih muslim Para ulama mengatakan Sebab tidak masuknya malaikat ke rumah yang terdapat didalamnya gambar-gambar Karena merupakan kemaksiatan yang buruk Termasuk perbuatan menandingi penciptaan Allah Dan terkadang gambar-gambar tersebut adalah sesuatu yang disembah selain Allah Sebab tidak masuknya malaikat ke rumah yang didalamnya terdapat anjing Karena anjing banyak memakan benda-benda najis Dan sebagian anjing dinamakan sebagai setan seperti dalam sepuluh hadis Malaikat bertentangan dengan syetan Juga karena anjing hewan yang bau Dan malaikat tidak suka perkara yang bau Juga karena anjing dilarang untuk dipelihara Dan orang yang memelihara diberi balasan Berupa tidak masuknya malaikat ke dalam rumahnya Terhalangi dari doanya, permintaan ampunannya, keberkahannya, dan dirumahnya Kehadirannya membuat setan terganggu Malaikat yang tidak masuk ke rumah yang terdapat anjing dan gambar Adalah malaikat yang berkeliling dengan membawa rahmat Keberkahan dan memintakan ampunan kepada Allah untuk para hamba Adapun malaikat penjaga catatan amal manusia tetap masuk ke rumah Dan tidak memisahkan diri dari manusia Kapanpun karena malaikat tersebut diperintahkan mencatat dan memeriksa amalan manusia Dilarang juga seseorang berpergian membawa anjing Karena malaikat tidak akan mengiringi rombongan yang terdapat anjing dalam rombongan tersebut Dari Abu Hurairah radiallahu'an Dia berkata bahwa Rasulullah s.a.w. pernah bersabda Malaikat tidak mengiringi suatu rombongan yang didalamnya terdapat anjing atau lonceng Hadis riwayat muslim Dilarang juga memelihara anjing kecuali dalam keadaan tertentu Yaitu untuk berburu Untuk menjaga binatang ternak yang digembala seperti sapi, kambing, atau onta Dan untuk menjaga tanaman agar tidak dimakan binatang ternak Sedangkan selain kondisi ini diharamkan dalam Islam Bahkan diancam bagi orang yang memelihara anjing Akan dikurangi pahalanya setiap hari dua kirat Sedangkan kirat yang terkesil semisal gunung Uhud Dari Ibnu Umar radiallahu'an dia berkata Aku pernah mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda Barang siapa yang memelihara anjing kecuali anjing pemburu atau anjing penjaga ternak Maka pahalanya berkurang dua kirat setiap hari Hadis riwayat al-Bukhari dan muslim Dari Abu Hurairah radiallahu'an dia berkata Rasulullah s.a.w. bersabda Barang siapa yang menahan yakni memelihara anjing Maka setiap hari amalannya berkurang sekirat Kecuali anjing untuk pertanian yakni menjaga ladang tanaman atau untuk menjaga ternak Hadis riwayat al-Bukhari dan muslim Dalam riwayat imam muslim disebutkan Barang siapa menyimpan yakni memelihara anjing yang bukan anjing berburu Bukan pula untuk menjaga ternak dan tidak untuk menjaga tanah maksudnya ladang tanaman Maka orang itu berkuranglah pahalanya setiap hari sebanyak sekirat Syah Muhammad bin Soleh al-Utsaymin rohimahullah Berkata dalam syara Riyadu Salihin Memelihara anjing hukumnya haram bahkan termasuk dosa besar Waliyadzubillah Karena memelihara anjing kecuali dalam kondisi tertentu Akan dikurangi pahalanya setiap hari dua kira Semisal dua gunung Uhud Wallahu'alam bisawak Segala yang baik datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan segala kehilapan mohon dimaafkan Mari bersama membangun channel Islam populer Dengan tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi Anda tentunya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih